Tadi dapat kesempatan juga main ke bengkelnya, di tempat risetnya langsung, mas Topik, ngeliat ada satu motor ninja yang silencer nalpotnya dua. Saya tanya, ini mas untuk berapa meter? Ini buat antarkota. Halo, balik lagi di channel Haji Putra 99 Racing Official, kali ini spesial saya di kota Yogyakarta, tempatnya di workshopnya, eh ini buat workshop ya, store ya? Store. Storenya OP27 bersama tuner juga dari OP27 Factory, mas Topik, gimana kabar ya mas Topik? Alhamdulillah baik mas. Waduh, ini kita guys sambil, karena berhubung kita lagi santai-santai, kita sambil ngerokok gak masalah, karena konten ini bukan untuk bocil-bocil, konten ini untuk orang yang mengerti balapan. Dan Mas Topik, hari ini fokus masih tetap di drag bike? Kalau untuk saat ini, fokusnya di drag bike dulu. Drag bike dulu, saat ini? Sampai kapan rencananya? Sampai kapan, gak tau kalau itu mas. Soalnya dulu, dulu kalau road race udah main juga sih. Oh udah sempat? Iya, dua tak aja. Oh dua tak kan? Dua tak, kalau pakai ricat dulu. Ricat alore? Iya, terus. Ya, cuma satu tahun kayaknya. Satu tahun? Iya, setahun. Berarti passionnya lebih kena di drag bike? Iya, benar. Soalnya kalau road race kan biayanya, Tau sendiri kan sekarang. Pusing kalau di berangkatin sendiri, apakah sendiri waduh. Hancur, kalau road race memang terlalu gede sih biayanya. Kalau turut resia secara, karena banyak perintilan yang mungkin pemakaian ban, pemakaian suspensi yang harus terus di reset. Terus banyak perintilan-perintilan yang harus di kerjain. Kalau di belakang kita ini motor yang best time kemarin? Iya, ini yang best time kemarin dipakai. Udah api? Berapa best time yang uang mas? 6.5. 6.5 berapa ya? 6.5, 3.9. 6.5, 3.9. Ini kebanyakan yang motornya ini nih, motor yang dipakai. Jadi hampir lupa-lupa waktunya. Mas, puas nggak? Atau masih ada lagi yang harus di... Atau pengen dikecilin lagi? Kalau sebenarnya, pas waktu masih kemarin setting-setting itu, sebenarnya malah ketemunya bagusan yang motor satunya. Oh gitu? Yang Hakutra. Yang tadi di bengkel kan. Nah, itu cuma pembalapnya belum nyaman, masih susah pakenya. Oh, berarti masih belum ketemu di settingan frame berarti? Kalau kayak kemarin kan, masih ngangkat-ngangkat. Kalau ngangkat kan, di drag ya tahu sendiri. Pasti, pasti motong ya. Langsung turunnya. Karena 0,02 aja berarti banget ya kalau di drag baik ya. Itu udah banyak faktor yang harus dikurangin ya. Kalau di drag sekarang persaingannya ketat banget. Di koma di belakang sendiri malah. Tapi kemarin kalau untuk ninja sendiri, Mas Taufik ada berapa ninja? Yang di FFA? Kalau untuk di FFA ada tiga. Tiga? FFA ada tiga. Berarti pembalapnya Hendra kecil. Hendra kecil, Beng-Beng. Sama Yuda AP. Sama Yuda AP. Yang kemarin best time-nya di Yuda AP-nya. Terus selain itu, untuk Wajibutra sendiri nih. Kan sekarang ini kolaborasi dengan Mas Taufik nih. Ekan, Timajibutra. Drag baiknya. Sekarang lagi riset buat apa nih? Yang lagi Mas Taufik concern. Kalau yang Haputra ini kan baru nganu. Baru apa ya? Motornya dipercantik dululah. Oh gitu. Biar pembalapnya makin semangat. Pede. Makin pede. Ya itu udah. Yang udah jadi, ninja standar. Terus tune up. Minja FFA, MX. Oh MX juga. MX juga. Terus FU. Sama 130. 130 ya. Tapi memang kalau Bos Putra ini memang dia yang penting rapi, bersih. Itu udah baik di road race-nya. Drag baiknya memang kalau secara apa namanya tim kita tuh disuruh. Yang penting bersih. Rapi. Karena kalau udah rapi, udah bersih, pasti orang semangat. Pedenya juga beda. Terus saya lihat kemarin, tadi dapat kesempatan juga main ke bengkelnya di tempat risetnya langsung. Mas Taufik ngeliat ada satu motor ninja yang silencer nalpotnya dua. Saya tanya, ini mas untuk berapa meter? Ini buat antar kota katanya. Antar kota. Kalau antar provinsi belum. Belum ya masih antar kota ya? Berapa meter 500an ya? Iya 500an. Udah dapet settingan ya mas? Settingnya yang susah kalau disini mas. Mungkin kemarin kan udah, bos put udah hubungin. Kenapa gak disentul aja settingnya? Oh iya itu bentuk. Oh berarti disini kendalanya jarak track? Jarak. Kenapa gak nyetul? Iya kan udah boleh disentul ya? Katanya udah buka. Udah udah udah. Ya besok aku bilang, bentar bos baru di, kan baru hidup. Ya kalau udah ada spare ada apa, berani lah. Oh gitu berarti tunggu udah matangin dulu sini. Sana tinggal setting dikit aja ya. Karena memang kalau kebetulan ini workshop kita di Yajiputra itu di stadion. Ya apa di tribun. Tribunnya Sentul, sirkuit. Tiap pagi itu ada. Saya juga gini, dengar suara motor, dua tak tuh kan. Nyobain, nyobain. Saya pikir tuh orang hati road race. Ternyata nyetting ini, nyetting drag. Udah boleh tapi kalau setting drag di Sentul, itu harus tutup ya. Iya. Iya kan. Karena emang dia lawan arah ya kan. Dia dari R1 ke R, eh. Ya R1 ke R terakhir dia jatuhnya. Bukan dari arus normalnya. Terus yang sleep engine-nya gimana mas? Kalau sleep engine, kemarin ya baru selesai di chat juga. Belum di setting-setting lagi. Belum setting ya. Berarti dirapiin dulu. Biar oke look-nya. Baru kita ambil ininya ya. Iya bener. Apa namanya settingan mesinnya ya. Kan mumpung ini juga lagi libur kan. Eh tapi kan mau ada PPKM. Eh PPKM. Apa Gaduru? Gaduru. Itu kira-kira gimana? Ya Gaduru udah ngeluarin tanggal. Cuman ya belum tahu. Besok ditunggu aja. Kelanjutannya gimana. Untuk menjelang itu ada persiapan khusus? Kalau menjelang itu ya kita tetap masih setting-setting terus. Setting terus ya mas? Kalau yang udah jadi. Di setting sama. Istilahnya pemantapan lah buat sama pembalapnya. Oh gitu. Kemarin di protelin semua kan jadi. Ini jadi gimana? Biasanya kan rubah-rubah gitu. Kalau biasanya settingan dipercaya sama siapa? Kalau nyetting. Kalau nyetting semua percaya sih mas. Bukan maksudnya. Maksudnya berarti semua ketiga pembalap ini emang dipercaya untuk nyetting. Atau masing-masing satu motor? Nah masing-masing soalnya. Oh masing-masing satu motor. Masing-masing. Kalau yang bawa punya Haji Putra? Indra, Beng-beng. Bawa. Ya bawa semua. Kebagian semua. Oh kebagian semua ya? Kebagian semua. Berarti berapa motor sih? Ada 10 gak? Gak sampai? Ada mas. Kalau pas balap gitu paling bawa 12. Berarti seorang mas Taufik ketika balapan drag bike bawa motor dari base camnya itu ke sirkuit berapa motor? Minimal. Atau biasanya berapa sih? Biasanya ya 12-an itu minimal minimal 10 lah. 10 motor? 10 motor. Di sirkuit? Iya. Itu gak ribet nyetting ya mas? Iya. Tapi dibantu ya? Gak ribet sih ya. Tapi ada, 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 ada kru mekanik ini juga ya? Oh berarti satu motor udah dipercaya untuk yang motor ini dipegang sama kru yang ini, yang ini. Oh oh cuman kan pas di, ya pas di sirkuitnya kalau di bengkel mah tetap satu orang. Oh tepat, chiefnya ada ya? Ada chiefnya sendiri. Berarti membawai 12 motor, 3 rider dalam satu balapan itu? Kalau chiefnya kan kebetulan kan sekarang sendiri-sendiri biar fokus lah yang 2 tak sendiri mas Aan, terus yang 4 tak mas Jiteng. Oh gitu, jadi memang dibagi lagi ya? Kan di bengkel juga kan, ada berapa ruangan tuh yang 2 tak, sana semua, yang 4 tak, sini semua. Kalau di Medan lagi rame mas, gue bilang seorang Medan, di Medan lagi rame main King Kolong 1000 meter. Kalau di Jawa sih liat, armored spare-nya di 201, 402, sama 500 ya? Iya, kalau 500 ya 400-500 masih belum sih cuman. Fokusnya masih di 201. Oh, soalnya kan sirkuitnya yang... Oh iya, di sini terbatasi itu. Mungkin kalau dengan ada tempat setting memadai track-nya, mungkin bisa makin semangat ya? Pasti udah buat. Udah pasti makin semangat kan? Ini aja, nggak ada sirkuitnya aja pada berani buat gitu loh. Tapi ini ada yang spesial ya mas? Ini kenalpotnya di Kidal. Iya, Kidal. Di Kidal ya? Ini pake warnanya, warna livery kebanggaannya, apa ini? OP27, hijau Tosca. Tosca. Abu dan hijau Tosca. Kalau Haji Putra warnanya hitam sama gold. Mas, kebetulan saya nih juga sama mas ini di workshop ini ada jual... Part-part buat drag bike ya mas ya? Suspensi, arem, terus tangki-tangki untuk di handlebar. Speed shape-nya gimana sih mas, lancar nggak ya? Gimana? Speed shape-nya lancar nggak? Ya, alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi kalau drag bike, setiap minggunya ada setting kan? Atau setiap hari? Kalau di drag bike, setiap hari di Kelaten pasti ada yang setting. Termasuk mas? Kemudian kan, kalau aku pas pembalap kesini ya lagi nyeting, kalau nggak kan janjian dulu, kapan ini mau nyeting, mau diberesin. Oh iya, pembalapnya jauh-jauh ya, Endra di Magelang. Oh nggak di sini semua. Beng-beng di? Beng-beng di Kebumen. Kebumen. Si Yuda di Tegal. Pada jauh-jauh semua. Jadi memang sama-sama, hampir sama kayak Tim Haji Putra di Road Race. Ada Ketik di Kalimantan Timur, Boindong, Jatara, ada Topan yang dekat di Sentul. Tapi memang ketika mau setting atau mau setup motor, harus nyusun datwal bener-bener. Karena jarak yang jauh, terus jangan sampai sia-sia kan udah datang kesini, ternyata nggak dapat settingannya. Ternyata nggak dapat ininya. Ma, untuk OP27 sendiri juga guys, kalau kalian main ke store-nya atau online juga ada ya. Ada jual aparel, kayak kaos, jaket, dan lumayan ya mas. Penggemarnya banyak ya yang beli ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mas Topik ini luar biasanya tuner, dia punya speed shop, dia juga lebih dekat dengan fans-nya lah kita bilang lewat aparel-nya, lewat Instagram-nya juga. Saya ngeliat Instagram tim-nya juga, followers-nya, fall banget. Mas Topik-nya juga, followers-nya gila-gilaan, apalagi rider-rider-nya. Nah, memang satu kebanggaan sendiri kok drag bike ini bukan perkara piala ya mas? Iya. Drag bike ini bicara best time. Best time. Juara tapi kalau nggak best time kurang puas nggak? Ya, puas tapi masih kurang. Jadinya kurang puas. Tapi ketika pecah best time nasional tuh rasanya kayak, wah, gua berhasil nih. Gini kan masih ada, maksudnya, ini yang pegang sekarang sih apa ya? Gini kan masih ada, walaupun kemarin kalau cuma menang kan menang, udah lupa lah maksudnya. Kemarin yang menang kelas ini siapa ya? Kan udah lupa. Iya, iya, iya. Nah, kalau ditanya yang best time siapa ya? Pasti nggak. Iya. Best time nasional ninja FFA itu ada di OP27. Tapi kalau ngeliat dengan hasil best time kemarin yang 6539 itu, pastikan tim-tim lain nih pada OPRAC habis lagi nih mas. Berarti nggak bisa puas-puas hati juga nih, harus tetap dikecilin dikit. Kalau di drag, soalnya tetap nggak bisa puas. Harus cari terus. Mas, hal yang paling diperhatikan untuk khususnya motor FFA itu apa? Yang paling-paling harus krusial ini, yang paling diperhatikan ini apanya itu? Kalau dari, misal kalau settingan mesin udah ketemu gitu, rangka pasti ngaruh banget. Frame ya? Iya, frame. Dari letaknya, duduknya, dari, ya kan upang balapnya dulu. Maksudnya kayak... Berarti di fitting? Iya. Oh, di fitting? Kayak, kalau ini kayaknya aku cocok naik ini. Cocok naik rangka yang ini gitu. Oh, berarti kita nggak bisa maksakan kamu harus bawa ini. Iya. Dengan yang nggak enak ya pasti bakal hasilnya jelek ya? Iya, soalnya kan kalau di frame kan pasti beda-beda. Walaupun pengerjaannya sama, tapi kan hasilnya tetap beda. Soalnya kan nggak pakai mesin. Iya. Las manual. Oh, las manual juga, mas? Iya. Ini memang kalau ngeliat dari bentukan motornya, ini bawaannya susah-susah gampang ya, mas? Susah-susah gampang. Iya kan? Iya. Kalau mungkin yang masih baru mau coba-coba drag bike, jangan nyoba ini dulu. Bingung dia pasti bawa. Karena posisi stang, posisi bangku, posisi break sama posneling atau shifternya itu sebenarnya emang didesain khusus. Kayak tadi mas bilang ya, fitting sesuai dengan kemauan pembalap. Kayak itu kalau misalnya rangnya yang bawah tinggi kan posenalnya agak ke bawah, terus yang bawah pendek agak ke atas. Gitu kan kalau join nanti bingung. Oh iya. Mau tukar-tukar harus pasang dulu, ini dulu. Setelah ini, setelah ini oke, Ninja FFA udah kelar nih. Kita udah dapat best time-nya nih. Apalagi target best time-nya? Di kelas apa? Pengennya? Kalau targetnya ya... Gimana ya? Ya pengennya di semua kelas, tapi kan... Yang kira-kira lagi concern? Yang lagi concern paling ini di Ninja Standard. Oh, Ninja Standard. Frame Standard. Frame Standard kan udah... Gimana ya? Akhir-akhir ini kurang... Kurang bagus lah hasilnya. Oh, berarti memang mau diperbaiki di situ? Iya. Tapi kan sering borong piala kan, Mas? Iya, cuman kan nggak bisa gimana ya... Yang wow gitu loh. Nah, ini kalau besok... Insya Allah bisa. Kalau suspensi sendiri gimana? Ada kendara nggak? Ngaruh nggak suspensi? Kalau sebenarnya di suspensi itu... Di drag ngaruh. Ngaruh? Sangat banyak. Cuman kan yang memperhatikan kurang. Ya adanya apa, cuman dibasang ini aja. Oh, gini. Nanti aku bilang sama JCS suspension. Kita reset. Oh, ya. Siap menangkap itu. Sok belakang atau sok depan sih sebenarnya kendala? Kalau yang dipikirin, selama ini kan cuman sok belakang. Belakang ya? Oh, belakang. Cuman kan seharusnya. Itu juga depan. Masa belakang udah bagus. Depan cuma nasalah-salahan kan jadi... Karena kalau kalau kayak balapan motocross, suspensi pasti ngaruh banget. Selain mesin itu yang paling ngaruh. Di road race juga suspensi oke. Terkadang harus butuh mekanik khusus sendiri yang didatangkan untuk setting sebuah sok. Kalau road race, eh kalau drag baiknya, nanti aku bilang lah. Coba ngobrol sama JCS suspension. Coba kita nanti tinggal kemauan dari rider-nya. Pengennya gimana. Karena yang paling arut itu waktu start ya? Atau? Iya, waktu start juga... Ya semua sih, Mas. Kalau di pas oper-operan juga kan kalau sok terlalu empuk. Terlalu apa-apa kan di pas ngopernya kan jadi turun-turun. Jadi makin berat-berat. Berat, benar-benar. Nah, bagusnya kan kalau di drag, misal empuknya di start, nanti udah jalan, bisa keras atau agak keras gitu kan. Ngopernya makin kerasa-kerasa gitu. Oh iya juga. Kalau empuk terus kan jadi... Jadi ngayun dia, jadi timnya makin berkurang pastinya ya. Terus ke depannya ini berkolaborasi dengan Haji Putra, 1969. Nyaman gak, Mas? Iya, nyaman lah, Mas. Nyaman ya? Iya. Nyaman ya, balap-balapnya juga nyaman. Iya, selama ini kan... Gimana ya yang... Ya kalau aku ngerasa ya yang paling besar aku pegang tim ya Haji Putra. Karena emang kalau Bos Putra ini, hampir semua balapan sih dia pegang. Ada balapan road race, drug bike, rally, rally mobil, roda empat. Ada speed of road juga dia balap, kemarin baru coba-cobain go-kart, drifting juga dia ada. Jadi emang saya lihat, tapi gak pernah setengah-setengah. Semua yang dia mainin tuh full-fullan tuh, pol-polan. Termasuk juga drug bike. Dan alhamdulillah drug bike-nya emang ngasih banyak prestasi nih. Dia pun sebenarnya hampir hari ini masih menjadi salah satu perhatiannya. Yang utama itu ya, drug bike. Karena kan emang drug bike, kita tahu sendiri, penggemarannya juga banyak. Antusias orang yang ingin tahu. Orang kepo tuh bukan motornya juara siapa. Keponya pasti waktu. Iya, benar. Itu tentu-tentu berat buat rider sama tuner. Untuk Mas Tophik sendiri, Mas Tophik. Warna hijau Tosca ini melambangkan apa sih, Mas? Cuman pengen-pengen aja, Mas. Seneng doang? Gak ada makna khusus? Di balik warna hijau Tosca ini gak ada? Gak ada. Soalnya kan kalau dari dulu, dari tahun berapa ya? 2014, orange, terus tahun ke tahun beda terus. Oh, bukan memang dari awal hijau ini enggak. Tapi diganti terus, diganti terus. Apa ya? Pokoknya yang belum ada, kita pakai. Diremajain. Kalau sekarang kan warna-warna itu udah pakai. Tim ini udah warnanya ini, ini, ini. Orang banyak nanya ini kadang-kadang. Kapan sih balapan? Kapan sih balapan? Siapa sih enggak rindu balapannya, Mas? Semua kalau itu pasti. Iya kan? Semua rindu. Suasana setting sama suasana lagi balapan itu kan beda banget ya? Bedanya sangat jauh. Jauh? Iya. Tegang-tegang di ini kan? Tegang di balapan kan? Iya. Tegang di balapan walaupun badan capek atau apa itu. Tapi kalau... Beda lah rasanya. Tapi kalau rasanya menang itu rasanya, uh, ulangnya pun hilang capeknya kan? Saya pernah ngobrol sama Mas Taufik, di dalam Mas Taufik ini. Pembalap saya itu kalau di awal, timnya pasti berantakan. Dipanas-panasin, baru apa, baru time yang mengecil. Maksudnya dipanas-panasin seperti apa sih? Iya, kayak gitu kan. Pembalap punya ciri khas masing-masing kan, Mas? Ah, ha. Punya karakter masing-masing. Kalau yang ini maunya dibawa kemana, maksudnya kayak, oh, yang misal pembalap A, Hindra atau apa, oh ini maunya, kalau mau balap ditemenin terus, atau mau, iya gitu. Kalau Hindra balapnya harus ditemenin? Dulu, dulu ya enggak. Gimana sih, aku pas punya, pas aku masih balap juga, kalau enggak aku temenin, pasti dia jelek. Kalau aku temenin, dia pasti hasilnya bagus. Berarti dia butuh support, dukungan langsung dekat ya? Ya gitu. Jarak dekat ya? Oh, Mas Opik dulu balapan juga? Dulu balap juga. Oh, aduh. Kenapa pensiun? Udah gede gini sekarang padanya. Dan memilih jadi tuner? Kalau tunernya sih enggak, Mas. Cuman, aku kan sering, apa ya, ya kebanyakan kan orang tahu, aku yang ngoprek sendiri. Aku emang ngoprek, cuman kan, kalau yang inti-intinya, aku serahin ke mekaniknya. Oh, berarti dibagi kolaborasi juga? Kolaborasi. Aku punya ide apa gitu, aku suruh terapin, kalau aku pas lagi ada waktu senggang, atau apa gitu, ya sambil. Berarti berhenti, karena badan udah mulai gede. Sekolahnya kecil-kecil, kemana, Indra? Aku tanya. 45 atau 50 ya? Iya, sekarang aku udah 67 atau apa. Wah, ngecilinnya capek itu. Apalagi saya 90 guys. Tergeraknya udah. Terakhir balap, 53-an lah. 53-an terakhir balap, setelah itu pensiun. Tahun berapa, Mas, pensiun? Tahun 3 tahun yang lalu kayaknya. 3 tahun yang lalu ya. Ya kemarin masih balap sih, cuman di Mogih. Oh gitu. Kalau Beng-Beng gimana? Beng-Beng harus di... harus didampingin juga? Ya, kalau Beng-Beng harus... dari kru-kru-nya. Kalau Beng-Beng. Oh, kru-nya harus nemenin dia? Harus... ayo, ayo, ayo gitu. Oh, kalau nggak dia lemes? Harus mencutin dari belakang dulu semua. Oh gitu. Kalau nggak dia lemes? Kalau Yudha? Kalau Yudha didimain. Oh, Yudha? Dia mau start duluan, mau apa ya. Yaudah sana. Terserah kamu deh. Tinggal aja. Oh, dia kalau Yudha berarti unik-unik ya berarti ya? Ya, unik. Kan ada. Yudha kalau ditemenin, pasti kemarin. Pas waktu ini aja. Best time. Kan nggak ada yang ikut siapapun. Siapapun nggak ada yang ikut? Ya, cuman jauh lah. Maksudnya nggak diperhatiin. Oh, mantau dan jauh. Mantau dan jauh. Senang begitu ini. Oh, nggak senang ditemenin. Tapi kalau Hendra atau Beng-Beng. Oh, kalau Hendra harus ditemenin. Beng-Beng harus dipecutin sama krunya. Yudha lebih mau mode silent. Iya. Dia lebih mau sendiri, diam, konsentrasi penuh. Waduh. Beda-beda semua ya? Beda-beda berarti. Dan itu tugas mas Opik itu ya? Iya. Harus pelajari karakter ya? Sana kamu nemenin yang ini. Yang ini lepas aja. Yang ini harus kamu temenin. Ini harus kamu bangkitin semangatnya gitu ya. Kalau yang paling repot siapa? Kalau yang paling repot sebenarnya... Ya nggak ada sih, Mas. Ya, cuman gitu kan masalah. Manage aja ya? Nah, memanagenya. Manage aja ya. Kita kan udah... Ya udah, satu tim udah tau semualah maksudnya karakternya sendiri. Untuk pertemuan saya mas Opik ini, awalnya itu kita ketemu di seri satu One Fricks ya mas? Iya, One Fricks. Cuman saat itu saya lagi sibuk banget. Wah, masih mundar-mandir ngurusin pedok segala macem anak-anak. Ngurusin anak-anak pada salam pedok. Terus ketemu lagi kemarin di bengkelnya. Ini pulang Surabaya. Ketemu lagi ya mas Opik. Alhamdulillah dia kasih waktu buat kita. Ngobrol-ngobrol. Sebenarnya pengen ngopek lebih banyak. Tapi kayak... Tapi saya lebih pengen ngambil nanti... Bakal ada jelit dua. Sama mas Topik. Tapi di track. Saya pengen ngobrol itu di track. Tapi mungkin... Saat setelah race ya. Oh iya, iya. Setelah mungkin mau beres-beres. Karena... Saya paham bener... Pembalap itu jangan diganggu dengan yang halal kayak media apa. Ya boleh diganggu. Tapi jangan sampai merusak konsernya. Iya. Karena kan... Pembalap dragbag ini fokusnya luar biasa pada lampu ya. Iya. Soalnya harus... Harus konsentrasinya lebih tinggi-tinggi lah. Karena... Ban yang ngeliwet dikit aja sensornya hidup udah jam start kan? Udah jam start. Udah jam start? Oh udah. Tapi kalau yang... By the way... Kalau buat yang 500 meter itu... Iseng-isengan aja atau ingin seriusin sih? Kalau yang 500 kan cuman... Ya iseng-isengan aja sih mas. Tapi kalau dapet settingan di seriusin. Ya ini aja kalau mau buat taruhan-taruhan gitu. Enggak cuman... Mengukur kemampuan lah. Oh iya iya iya. Kayak... Bisa gak sih? Bisa gak sih? Kalau sampai... Itu kenapa sih? Sampai pole-nya sampai time berapa gitu. Kenapa sih sensornya dua? Sensornya apa? Sensornya kan dua tuh. Kenapa sih dibuat gitu? Biasanya itu kan orang ninja satu. Satu. Ini dibuat dua. Iya kan ada tiga. Apa-apa? Di kanan ada yang Haji Putra kan kanan. Kanan. Terus yang ini kan kiri. Kiri. Yang baru tengah. Tengah. Biar adil. Jadi ada kanan, kiri, tengah ya? Iya. Kanan, kiri, tengah. Mau dipandang dimana aja tetap ada knalponnya. Wah berarti. Kalau ini kan... ...mandang sebelah kanan. Loh kok knalponnya gak ada? Mas. Natanya kan bisa. Penasaran nih saya. Untuk membangun sebuah motor every for all. Ninja seperti ini. Iya. Sampai hasilnya maksimal. Maksudnya maksimal dari frame, mesin, peranti yang lainnya. Satu motor itu kira-kira ngabisin duit berapa? Berapa ya? Kalau itu sih tergantung sih. Maksudnya kayak yang dipakai barang-barangnya. Iya lah. Kalau standarnya ya paling... ...60an. Kalau yang barangnya pol-polan? Pol-polan ya... ...ya bisa lebih. Berarti ya? Karena kan harga... ...partnya. Spare partnya kan bedanya terlalu jauh. Oh gitu. Banyak-banyak peranti luar gak? Maksudnya kayak peranti Jepang. Kalau di dalamnya sih sama aja mas. Sama? Spare-nya sama aja, cuman yang kayak di luar-luar. Kayak sok mau pakai apa kan selisihnya udah jauh. Oke. Ada yang harga 1 juta, ada yang harga 10 juta. Iya. Oh iya 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 iya. Wah ternyata sampai segitu juga range-nya ya? Iya. 1 sampai 10 jutaan juga ya? Untuk suspensi. Kalau ini suspensinya pakai apa? Kalau ini suspensinya pakai... Biasa cuman upgrade-an kok mas. Upgrade-an? Iya. Oh berarti dengan yang biasa, tapi kalau di upgrade juga nolong ya? Iya nolong. Cuman kan kalau lebih bagusnya ya yang mahal. Tapi kan kalau cuman dihidra kan kayaknya kurang gimana itu lho. Nanti kita minta tolong sama JC. Kita upgrade-an yang bagus. Tapi berarti kalau perantinya yang... Yang kayak mesin, frame. Untuk standarnya range-nya sekitar 60-an juta per motor. Itu untuk free for all? Iya. Kalau kayak motor 130? 130 paling ya 45-50. Tetap lebih mahal yang free for all ya? Iya. Paling murah bangunan motor apa sih? Paling murah ya ninja standar. Paling murah? Paling murah ninja standar. Oh karena dia nggak banyak keubahan ya? Frame standar gitu-gitu. Oh nggak banyak keubahan. Ya cuman mainnya kan... Terus di variasinya kan kalau sekarang kan motor drag udah pada pakai. Variasinya kan udah dipandang udah cakep-cakep semua. Iya kalau dulu nih dengan motor drag bentuknya aneh kan. Sekarang wah ini kayak ini rapi nih. Pemilihan warna aksesorisnya. Terus apa namanya warna frame-nya, warna alloy-nya, lingkarnya. Itu bener-bener udah kayak eye-catching. Kalau di foto juga keren masuk media. Kalau dulu kan ngasal aja. Yang penting kenceng, yang penting kenceng, yang penting kenceng. Jadi itu ya akisorisnya. Mesin frame juga yang buat harga range-nya segitu. Kalau motor udah dibikin cakep, udah apa kan. Yang pembalatnya juga kan beda sama yang ini kok motor jelek amat sih. Dan itu tinggi di sewar loh. Ketika masuk waiting zonenya menunggu start. Ketika kita mau lawan. Lawan tuh misalnya nge-nyek. Kalau saya bahasanya nge-nyek sih. Motor apaan sih lo pake kiri butuhnya. Itu kan buat down-down si pembalap. Mungkin dengan motor yang bagus. Malah yang mungkin ngasal jadi minder ngeliat. Ngeliat yang bagus ya. Itu ngaruh banget sih look-nya bener juga. Semangat sih saya kalau masalah itu mas Taufik. Memang agak apa ya. Saya sebenarnya juga kurang mengerti banget sebenarnya masalah drag bike. Tapi saya kepo. Kalau kepo ya berarti besok pas ada drag. Seminggu lah. Seminggu sebelum. Nah iya. Liat keribetannya. Liat apanya. Seru itu. Mau. Saya mau. Saya boleh berarti ya. Ya boleh lah. Boleh ya. Saya kepo. Saya kepo itu gini. Oke kalau fotocross saya paham. Apa peraturannya. Apa ininya. Road race saya paham. Peraturannya. Bagaimana persiapannya. Segala macam. Drag bike ini saya nggak paham. Tapi saya kepo. Karena hari ini saya di tim Haji Putra 1969. Ada divisi drag bike-nya. Yang dibuat bos put. Dan memang punya prestasi. Makanya saya kayak kepo. Eh gimana sih. Gimana sih persiapan rider. Persiapan tunernya. Chief mekaniknya. Teamnya gitu. Dari persiapannya kalau di drag yang lebih pas capeknya di persiapannya. Oh iya itu setting harus concern bener. Karena biasanya motor yang dibawa sana. Sudah kondisi sudah ready ya. Iya. Nggak ada istilah belas-belas mesin lagi. Kecuali trouble gede. Iya kecuali origin baru di. Baru belah. Belah lagi. Berarti kalau nggak berarti. Barang yang sudah dibawa. Atau motor yang dibawa ke circuit. Itu sudah ready to race. Oke guys. Nanti kita bakal lanjut lagi. Di video selanjutnya. Sama Mas Taufik. Dan kru-nya. Rider-ridernya. Mudah-mudahan. Doa sama-sama kita. Dalam waktu dekat ini. Kalau jadi. 5 September itu Gaduro ya. Iya. Kalau jadi 5 September Gaduro. Saya hadir. Boleh ya main ya. Ya boleh lah. Main di pedoknya boleh ya. Harus hadir. Main di pedoknya. Saya mau ngeliat. Suasa. Tanya segila apa. Karena emang saya pengen banget. Mudah-mudahan. Balapan drag bike. Road race. Motocross. Jalan semua. Sehingga. Ayolah. Pembalap ya kasihan. Udah nggak ada kompetisi. Prestasinya. Jadi. Hilang itu aja kan. Iya. Yang ini lagi. Misalnya nih pembalap lagi. Anget-angetnya lagi. Prestasinya lagi bagus. Terus balap lagi selesai gini. Balap lagi nggak tahu. Berarti itu juga fungsi setting ya. Jadi biar jangan sampai hilang memori ya. Makanya kan harus. Setiap. Karena harus lalu setting. Harus apa. Padahal di kondisi kayak gini kan juga. Gimana masa mau setting terus. Mau apa terus. Mau dipakai balap aja enggak. Ya juga. Kadang pun owner juga jadi bingung. Lu setting terus kapan balapnya. Iya makanya. Sementara. Kalau ditanya juga. Setting itu perlu set up. Kalau motor. Kalau di road race itu set upnya. Gimana. Udah bungkus belum. Bungkus. Socknya. Bungkus mesinnya. Bungkus framenya. Mungkin juga juga di. Drag bike. Bungkus belum ini. Tapi memang ngejaga latihan. Ini setting tadi ya. Yang ngejaga memori pembalapnya. Ya sempat lupa start. Iya kan. Lupa start. Kalau di drag ya. Kacau kan. Salah start. Karena mungkin udah kaku. Udah lama nggak pegang motor. Karena kan. Kalau motor road race. Hampir sama bentukannya. Sama motor harian. Cuma mungkin perbedaannya. Dari footstep. Lebar stang. Segala macam. Kalau di drag bike ini kan. Memang total dia berubah. Dari bentuk aslinya kan. Mungkin kecuali frame standar tadi ya. Frame standar ninja. Kalau king nggak main. King nggak. Soalnya nggak ada kelasnya juga. Nggak ada ya. Kurang-kurang ini ya. Oke guys. Kalau gitu kita nanti. Tunggu. Mudah-mudahan. Race nya berjalan. Saya bisa ketemu mas Topik lagi. Dan lain-lainnya. Nanti saya kasih juga. Di ujung video ini. Link YouTube. Channel YouTube nya. OP27. Sama Instagram nya beliau. Kalian followersnya harus tambahin. Support. Tuner lokal. Support rider lokal. Apapun itu balapannya. Road race. Drag bike. Motocross. Agar balapan Indonesia semakin maju. Ya kan mas. Tunernya juga kan dukung. Jangan tunernya nggak didukung. Karena peranti. Paling penting itu tuner. Mau pembalapnya kenceng. Kalau motornya nggak kenceng. Kerja kerasnya nggak. Yang begadang itu soalnya. Mekanik. Bukan pembalap. Kalau pembalap. Suruh cepat-cepat tidur. Mekanik. Jangan tidur. Oke mas. Ketemu lagi nanti. Kita wawin waktu. See you then. Bye bye.